jadi itu juga anak sungai Citarum Citarik kalau nggak salah atau yang itu tuh 12 arah Citarumnya kesana lumpur sampai-sampai nampak terlihat jadi nanti kalau musim hujan kebawah lagi itu Sapan jalan rayanya yang lagi perbaikan wuhh panas jadi kita sekarang ada di seputaran Bojong Soang dan Bandung perbatasan dengan Bandung Selatan jadi di belakang kita itu ke arah Bandung ini ini Bandung Selatan dengan pegunungan yang sudah nampak Oke jadi kali ini kita mau jalan-jalan mereview atau beri jalan atau mereview situasi terkini sungai terbesar di Jawa Barat sungai Citarum di sebelah tepat di belakang kita eh di depan kita di nanti kita mau kesana mendesuri jalan jalur seputar sungai Citarum yang konon katanya sedang ngering kan jadi patokannya kita belok dari sini selamat datang di teman ceria uh wih ini posko dari Citarum harum jadi kemarin melihat berita karena Citarum di beberapa titik sedang surut karena musim kemarau jadi penasaran sekalian jalan-jalan menuju arah Majalaya jadi dari sini kita nanti tujuan di Majalaya kan jadi eh di sebelah kiri kita ini 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 adalah tembok yang disengaja dibikin untuk mengantisipasi meluapnya sungai Citarum kalau sedang banjir gitu karena ini memang salah satu titik banjir ketika sungai Citarum meluap Oke nanti kita sambung lagi kita review lagi update terkini keadaan sungai Citarum harum kan bisa dilihat sekarang Citarum sudah mulai terlihat surut petinggian air hanya sekitar beberapa cm saja kan ini kita masih ada di daerah Bojong Soang Balai Endah kan ini tidak ada alamat yang bisa saya kasih info kan jadi perjalanan ke Majalaya itu sekitar satu jam ini juga bisa bisa dijadikan jalan alternatif karena kondisi jalan ternyata sudah sangat bagus nah kalau di sepanjang jalan ini sudah bisa temui jalan-jalan kayak gini kan sepeda motor satu rius ribu sungai yang biasanya sampai ke sana tuh lebarnya sekarang masih bisa dijalan tuh sama si aa wow sedang jalan ikan ternyata mungkin disini masih banyak ikannya ya woh itu anak sungai Citarum debit airnya juga mulai kecil Ini sekali lagi tadi kita mulai dari area Bojong Suang Buah Batu lah Kita menuju ke Majalaya menyusuri sungai Cik Tarung Update terkini katanya sedang surut jadi penasaran Alhamdulillahnya meskipun ini jam 3 kurang tapi masih panas Karena memang kemarau panjang mengakibatkan sungai Cik Tarung ini seperti ini ya surut Ini juga ternyata masih ada empang buat yang hobi mancing Wara Askil Cik Tarung saat sungai yang membentang beberapa Membelah beberapa kabupaten dimulai di Cisanti Di akhiri di Tanjung Pasir Tanjung Pasir Karawang ya Ternyata adem juga ya Karena banyak pohon Yang herannya juga ini jalan sudah Bagus sekali Jadi dulu tuh Setahun yang lalu Setahun lebih lah lewat padang lewat sini jalannya Masih tanah batu Repet kalau musim hujan Ini apa di sebelah kanan kita kayaknya pabrik ya Jadi yang di sebelah bantaran sungai ini Ternyata penduduknya Hanya tadi aja yang pas kita masuk rame Jadi kalau sudah makin kesini penduduknya Bisa dilihat kayak begini Sepi Bisa dikatakan tidak ada Wow Hati-hati Ini ada jembatan Penyeberangan juga Jembatan apa ini Jembatan Cijeruk BBW Citarum Harum Ini perahu Manggur Karena Airnya sedang surut Mungkin tidak bisa dipakai Kalau normal kan Bisa 1 meter setengah Tapi kayaknya kalau bukan orang sini Saya tidak merekomendasikan lah Untuk lewat jalur ini Karena sepi Cenderung Sepi Cenderung Ngeri-ngeri sedap Karena Jauh dari pemukiman Jadi pemukiman yang di sebelah kiri ada Kalau kanan Hanya lio-lio gini Lio itu Tempat Pembikinan batu batak Si kamung Kayak mek Kabur Halat berat Yang digunakan untuk Ini sedang pengerukan lumpur Dari sungai Citarum ini Ini ada jembatan penyebrangan juga Coba Kita naik dulu deh Oh Oh iya Kita ada di Manggahang Itu lumpur Tadi di keduk sama eskapator Kalau dipengaruhkan persiapan Mungkin nanti untuk musim hujan Karena ini sudah akhir Agustus Sebentar lagi masuk September Wah Lagi surut Wih Gila Citarum sedang Kering Yode Pembuatan batako Yang materialnya Tadi tanah liat Sama lumpur ini Kayaknya Wih Jadi Sini nyaris tidak ada penduduk Jadi kalau Malam-malam Kalau bukan orang sini Mah Hariwang Ini jembatan Jembatan Kalau tadi jembatan Permanen Ini Jembatan Apung Bojong 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 Sari GBI Dayuh Kolot Bisa lewat situ Tuh 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 Biasanya Kalau Kondisi normal Air ini Biasanya Dipakai Sama warga Sekini Untuk Pengairan Sawah Atau Ladang Ini Masih sawah ini mesin-mesin pengangkut air buat kesana tuh sawah gila cetarum hampir bisa dikatakan mati ini ada penduduk nih kalau disini nih lumayan padat nih jarak dari Bojongsoang ke Majalaya itu sekitar 15 kilo kalau lewat sini ya ya ditampulis dengan satu jam lah santai kita temui lagi si bapak lagi ngabenahin itu saluran air ya jembatan apung gini memang membantu buat penduduk sini untuk menyebrang alat-alat berat itu orang lagi menjala ikan itu nyaris kering wow sebelah kanan pesawahan itu ke arah Balenah eh Manggahang Balenah Jelekong ke arah sana tuh ini ladang sawah gue itu anak sungai ini tempat bersatunya sungai cetarum wow kering sungai cetarum kering bos Alhamdulillah jalan dari tadi mulai kita cetarum bagus ya cuman memang kalau berpapasan sama truk rada repot tapi masih bisa dikatakan ini untuk dua mobil bisa salah ini ada warung ini gak ada penduduk disini masih garing ngomong ngomong kalau ke arah Cisanti serik air mata Citarumi dari sini sekitar satu jam setengah ke arah gunung sana tuh kalau burgunung rumah sepi untungnya aksesnya sudah bagus jalannya jadi kalaupun kita terpaksa kesini malam-malam cari jalan alternatif masih bisa ngebut wow pohon pohon rambutan kan gila sungai segede ini ternyata bisa kering juga wah ini sudah kita sudah ada di daerah Sapan wah penampakannya masih seperti ini jadi jalur dari tadi mulai dari Bojong Soang sampai Sapan mungkin sampai sana kayaknya kering jembatan penyebrangan jembatan apung bisa jalan-jalan si di tengah Citarung hebat ini ah ini tidak se tidak ini tidak yang se oke wow ini ada posko citarum disini tuh kalau gak salah ini dari bapak-bapak TNI posko citarum posko empat mantap kalau cuacanya sedang pada sore ini pemandangan bagus nih wow jadi memang sekarang penduduknya sudah mulai rame dibanding tadi ini karena sudah ke dekat sapan majalaya sudah rame pengen lihat dulu dah pengen lihat dulu ini 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 jadi itu juga anak sungai citarum citari kalau gak salah atau yang itu tuh satu dua arah citarumnya kesana lumpur sampah-sampah nampak terlihat jadi nanti kalau musim hujan tuh kebawah lagi itu sapan jalan rayanya ini lagi perbaikan ini desa sumber sari lanjut sektor subsektor desa sumber sari sapan oke lanjut jadi sekarang kita sudah ada di sumber sari sapan sebenarnya kesana masih ada yang mokok ada yang nolongin sudah ada yang nolong oke sebenarnya masih kesana karena saya mau ke majalaya kita belok kanan kita sudah masuk sapan ya wow oke sepertinya kalau menyusuri sungai tadi masih lurus nanti mentok di ciparai kayaknya tuh oke segini aja dulu saya mau ke majalaya jadi jalan tadi bisa juga dijadikan jalan alternatif dari bandung ke majalaya lumayan waktu tempuh singkat karena kita tidak memakai tidak ada kemacetan lah gitu sekarang saya sudah ada di sapan menuju majalaya jadi haturnuhan segitu dulu update terkini tentang kondisi sungai citarum haturnuhan sampai ketemu lagi menuju menuju menuju